Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus ACT ini dan agar masyarakat sebetulnya tetap merasa aman Saat ingin menyumbangkan dana melalui sebuah lembaga Kita sudah terhubung dengan Kepala PPATK, Ivan Yustia Fanda Selamat siang, Pak Ivan Salam sehat selalu Siap, siap, ya siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ivan, gimana nih update terkini terkait kasus ACT Tadi rekannya berkata bahwa PPATK akan terus bekerja Dan kemungkinan masih ada rekening-rekening lain Temuan terbaru seperti apa boleh dibagikan kepada kami, Pak Ivan? Ya, mohon maaf, agak putus-putus nih Mbak Widya Jadi memang PPATK terus melakukan proses analisis Dan perkembangan terus terjadi Bahkan per hari ini kan ada penambahan rekening atau CAF yang kita bekukan Jadi temuan semakin kita dalami Temuan-temuan yang kita dapatkan semakin menguatkan dugaan Ada, apa, ya katakanlah ada indikasi penyalahgunaan Kemudian ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku gitu Mbak Widya Baik, informasi terakhir yang masuk ke redaksi kami Pak Ivan itu juga terkait anak usaha atau anak perusahaan dari ACT bernama Hydro Lalu ada juga dugaan aliran yang digunakan untuk kepentingan pribadi Seperti misalnya ada rumah istri ketiga Kalau saya tidak salah yang berjumlah miliaran rupiah Ya, PPATK memang menemukan beberapa transaksi yang kita tidak bisa katakan itu sedikit ya Yang jumlahnya Halo Mbak Ya, silahkan Masih terdengar jelas Mbak Ivan Ya, saya putus-putus sih Saya lagi di Mbak Lini kebetulan Saya kedengeran jelas gak Mbak? Sangat jelas Mbak Ivan, silahkan dilanjutkan Ya, jadi transaksi yang kita temukan memang ada transaksi yang terkait dengan kepentingan pribadi ya Para pengurus misalnya saja Misalnya tidak hanya lari ke perusahaan Tapi juga kepentingan pribadi pembayaran kesehatan Bahkan nikah, pembayaran pernikahan anak Kemudian pembayaran tiket, pembayaran servis mobil Dan seperti itu Mbak Widya yang kita temukan Baik Pak Ivan, setelah adanya terungkap kasus ACT Lalu kemudian langkah yang harus diambil Untuk dana yang sudah terlanjur disumbangkan Malui ACT, adakah informasinya? Ya, kita terus melakukan analisis Terhadap dana yang sudah disumbangkan Kan rekening kan sudah kita bekukan sejak awal Sehingga rekening sudah tidak bisa lagi pergunakan Baik untuk melakukan pengiriman Atau dari sisi ACT-nya untuk menerima dana Ataupun untuk menyumbangkan atau mengalirkan dana yang ada direkening ke pihak-pihak lain Karena sudah tidak bisa dilakukan itu Setelah kita melakukan Terhadap beberapa akun Baik Ketika sudah dibekukan Ini berarti pembekuan akan terus dilakukan Sampai proses penyidikan akan selesai Pak Ivan, saat ini keberadaan lembaga untuk mewadahi pemberian sumbangan Atau crowdfunding Itu sudah sangat umum Dan justru menjadi pilihan mudah untuk masyarakat Tapi temuan ini membuat masyarakat Termasuk kita semua menjadi khawatir sebetulnya Nah, adakah arahan barangkali dari PPATK Supaya teman-teman yang juga melakukan crowdfunding ini Memberikan kepercayaan juga kepada publik Dan publik tidak merasa insecure begitu Untuk tetap menyumbangkan Silahkan Pak Ivan Ya, karena nasarnya kita tidak bisa Mengatakan bahwa crowdfunding Ataupun kegiatan pilotropis ini Merupakan sebuah kegiatan dilarang Kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya Artinya PPATK dalam kapasitas Tetap mengencourage masyarakat Untuk tetap menyumbang Memberikan bantuan kepada sesama Dalam hal dibutuhkan Namun memang diperlukan kehati-hatian Tidak hanya hati-hati terhadap Kehapusahaan lembaga Tapi juga bagaimana pengurus tadi Mengelola adananya Legalitas dari lembaga Nah, kita memang meminta beberapa kali Kepada masyarakat Menyumbangkan dananya Ke lembaga-lembaga yang memang Legitimate, akuntabel Dan izinnya jelas Lalu kemudian Tidak salahnya Kita juga meminta kepada masyarakat Ya, tidak salahnya Masyarakat juga melakukan semacam Apa Mengecek langsung kepada Tempat-tempat Menjadi tujuan Sumbangan tadi Tapi sekian lagi Kasus ACT ini Pesannya bukan Mengurangi Ataupun meniadakan Ataupun menutup Kemungkinan Masyarakat untuk melakukan sumbangan Membantu sesama Hanya memang Diperlukan kehati-hatian Nah, itu dia Membutuhkan kehati-hatian ini Adakah Seperti mekanisme khusus Bahwa masyarakat ini Bisa terus memantau Atau minimal mengetahui Kemana Dana yang akan Kita sumbangkan Itu bermuara Seperti misalnya Ada listing tersendiri Yang sudah di-approve Katakanlah dalam tanda kutip Oleh PPATK Supaya masyarakat Tetap merasa aman Bisakah demikian Pak Ivan PPATK tidak dalam kapasitas Memiliki tugas dan kewenangan Untuk melakukan Approve terhadap Lembaga-lembaga Demikian ya mbak Mungkin itu kan adanya Bisa Salah satunya mungkin Kementerian Agama Kementerian Sosial Atau bahkan Untuk yang investasi-investasi Ada di otoritas jasa keuangan Tapi sekali lagi PPATK melihat Bahwa apa yang terjadi Apa yang terjadi terkait dengan ACT ini Sebenarnya Tidak hanya terjadi di ACT Ada beberapa Lembaga-lembaga lain Yang perlu kita Awasi lebih lanjut Karena ada pola-pola Yang kita anggap Menyerupai lah Dimana Aliran dana itu Lari ke Perusahaan-perusahaan Yang dikelola oleh Pemiliknya Atau terapiliasi Dengan pemiliknya Lalu kemudian Aliran-aliran Terjadi Dengan Transaksi Yang dimiliki oleh Rekening-rekening Yang dimiliki oleh Pengurusnya Lalu ada Sinyal men Ada indikasi Bahwa Uang itu mengalir Untuk Kepentingan-kepentingan pribadi Bahkan Seperti Yang sekarang kita duga Itu kan Transaksi terkait Dengan Lembaga-lembaga asing Yang patut Diduga Terindikasi Dengan Pelanggaran Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tidak hanya Tidak hanya di Indonesia Tapi juga di Secara internasional Atau di negara setempat Kita koordinasi terus Mbak Awidia Betul Pak Ivan Ini yang menarik Sebetulnya Ketika ada Kasus ini Seperti whistleblower Begitu untuk membuka Kasus-kasus crowdfunding Lainnya Bahkan ada beberapa Informasi masuk ke redaksi Kami Terafiliasi Dengan robot trading Ini yang akan dilakukan PPATK Selanjutnya Seperti apa Pak Ivan Kita melihat Semua kemungkinan Makanya dari awal Kita mengatakan Bahwa Sumbangan-sumbangan Yang dikelola Oleh para Filontropis Ini secara Dari hulu saja Sudah ada potensi Untuk terjadinya Pejucaan uang Mbak Widia Misalnya Uang hasil narkotika Disumbang Ke Kehiasan-hiasan tertentu Untuk kemudian Menyumbang lagi Kegiatan-kegiatan Blunya Lalu kemudian Misalnya Uang-uang Sumbangan masyarakat itu Kemudian Dilakukan upaya Penggelapan Atau dilakukan Atau disumbangkan Kepada Lembaga-lembaga lain Atau kegiatan-kegiatan Lain yang Apa Yang dilakukan Untuk melakukan Katakanlah ya Pelanggaran hukum Itu terjadi lagi Pencucian uang Jadi hulunya bisa terjadi Pencucian uang Hilir juga bisa terjadi Pencucian uang Jadi kemungkinannya Memang banyak Jadi ini bisa terjadi Terkait dengan Apa yang kita Ramai sebelumnya Misalnya terkait Bahkan pinjol Lalu kemudian Pinjol ilegal Lalu kemudian Robot trading Ya Apa Transaksi-transaksi Yang Yang kita indikasikan Sebelumnya Dan ramai di masyarakat Terkait dengan Penipuan Tindak pidana Dan segala macam Mbak Widya Pak Ivan Lembaga Lembaga Pilantropis ini Tapi dilakukan oleh Pengurusnya Atau lembaga Turunannya Kepada lembaga-lembaga Lain di luar negeri Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Melalui perantaran Gitu ya Dan beberapa Nama Yang kita Lihat Menerima Dana Dari Pilantropis ini Yang lagi kita bahas Sekarang ini Itu Terindikasi Atau bahkan Pernah Mendapatkan Tindakan hukum Yang dilakukan oleh Penegak hukum Negara tempat Terkait dengan Kalau boleh langsung Kita sebut Terkait dengan Kegiatan terorisme Pada apa Pada beberapa Tahun kebelakang Itu Mbak Widya Baik kita akan Nantikan perkembangan Kasus ini seperti apa Terima kasih Pak Ivan sudah bergabung Bersama kami Kepala PPATK Selamat kembali Melanjutkan aktivitas Anda Dan salam sehat selalu Terima kasih